Kitab Kejadian, Pasal 36 Keturunan Esau Inilah keturunan Esau, juga disebut Edom, yang dilahirkan di tanah-tanaan. Esau menikah dengan tiga orang gadis kanaan, yaitu ada Anak Elon, orang Het Ohuli Bama, anak Ana, putra Zibeon, orang Hewe Basmat, saudara sepupunya, anak Ismail, adik Nebayot Esau dengan Ada mempunyai seorang putra yang diberi nama Elifas Dengan Basmat, ia mempunyai seorang putra yang diberi nama Rehuel Dengan Ohuli Bama, ia mempunyai beberapa orang putra Yaitu Yewush, Yaelam, dan Korah Semua anak itu dilahirkan bagi Esau di tanah-tanaan Lalu Esau membawa semua istrinya, anak-anaknya, hamba-hambanya, kambing dombanya, serta segala binatang peliharaan lainnya Semua kekayaan yang telah diperolehnya di tanah-tanaan dan meninggalkan Yaakob, saudaranya Ia pergi ke Gunung Seir, karena tanah di situ tidak cukup luas untuk mereka berdua dengan semua ternak mereka Kemudian Esau, yang juga disebut Edom, tinggal di Gunung Seir Inilah daftar nama keturunan Esau Yaitu orang-orang Edom yang dilahirkan di Gunung Seir Putra Esau dengan ada ialah Elifas Putra-putra Elifas ialah Teman, Omar, Zevo, Gaetam, Kenas, dan Amalek Anak Timna, Gundik Elifas Putra Esau dengan basmat ialah Rehuel Putra-putra Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Miza Putra-putra Esau dengan Ohulibama, Anak Ana Cucu-cucu Zibeon, Ialah, Yeush, Yaelam, dan Korah Cucu-cucu Esau itu menjadi kepala kaum Yaitu kaum Teman, kaum Omar, kaum Zevo, kaum Kenas, kaum Korah, kaum Gaetam, kaum Amalek Kaum-kaum yang disebut di atas ialah keturunan Elifas Putra sulung Esau dengan Ada Kaum-kaum berikut ini keturunan Rehuel Putra Esau dengan basmat ketika mereka hidup di Kanaan Kaum Nahat, kaum Zerah, kaum Syama, kaum Miza Dan inilah kaum yang diberi nama sesuai dengan putra-putra Esau Dengan Ohulibama, Anak Ana Yaitu kaum Keus, kaum Yaelam, kaum Korah Keturunan Seir Inilah nama suku-suku keturunan Seir Orang Hori Orang Hori ialah segolongan orang yang menjadi penduduk asli Seir Yaitu suku Lotan Suku Shobal, suku Zibion, suku Ana, suku Dishon, suku Ezer, suku Dishyan Putra-putra Lotan atau Anak Seir ialah Hori dan Heman Lotan mempunyai seorang saudara perempuan yaitu Timna Putra-putra Shobal ialah Alwan, Manahat, Ebal, Shefo dan Onam Putra-putra Zibion ialah Ayah dan Ana Inilah anak laki-laki yang menemukan mata-mata air panas di Padang Tandus Pada waktu ia sedang menggembalakan keledai-keledai ayahnya Anak-anak Ana ialah Dishon Yaitu anak laki-laki Dan Ohulibama Yaitu anak perempuan Putra-putra Dishon ialah Hemdan Esban Yetran Dan Keran Putra-putra Ezer ialah Bilhan Zaawan Dan Akan Putra-putra Dishan ialah Us dan Aran Inilah kepala-kepala suku orang Hori di Tanah Seir Lotan Shobal Zibion Ana Dishon Ezer Dan Dishan Raja-Raja Edom Inilah nama Raja-Raja Edom Sebelum Israel mempunyai Raja yang pertama Raja Bela Putra Beor Dari kota Dinhabah di Edom Lalu ia meninggal Dan digantikan oleh Raja Yobab Putra Zerah Dari kota Pusrah Lalu ia meninggal Dan digantikan oleh Raja Husham Dari negeri Teman Lalu ia meninggal Dan digantikan oleh Raja Hadad Putra Bedad Pemimpin pasukan yang menaklukkan tentara Midian Ketika tentara itu sedang menyerbu Moab Kotanya ialah Awid Lalu ia meninggal Dan digantikan oleh Raja Samlah Dari Mas Reka Lalu ia meninggal Dan digantikan oleh Raja Saul Dari Rehobot Yang di pinggir sungai Lalu ia meninggal Dan digantikan oleh Raja Ba'al Hanan Putra Akhbor Lalu ia meninggal Dan digantikan oleh Raja Hadar Dari kota Paho Istri Raja Hadar ialah Meheta Be'el Anak Matret Cucu Mezahab Inilah nama-nama kaum Esau Yang tinggal di tempat-tempat Yang disebut dengan nama mereka Kaum Timna Kaum Alwa Kaum Yetet Kaum Ohulibama Kaum Ela Kaum Pinon Kaum Kenas Kaum Teman Kaum Mizbar Kaum Magdiel Kaum Iram Demikianlah nama-nama kaum Edom Nama-nama yang juga dipakai Untuk menyebut daerah tempat tinggal mereka Semuanya orang-orang Edom Keturunan Esau Keturunan Esau